Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Kepada Ustaz Rusti, Ustaz Sofya dan seluruh teman-teman sahabat aliyat yang dimuliakan oleh Allah Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberi istiqomah oleh Allah Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita semuanya kesehatan Umur yang panjang dan penuh dengan keberdahan dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan tak lupa yang saya hormati kepada Sohibul Hajar Bapak Roni mudah-mudahan Allah selalu memberkahi keluarganya Mudah-mudahan Allah selalu mengabulkan doa-doanya Mudah-mudahan Allah selalu menjalankan keluarganya Menjalankan itu Allah subhanahu wa ta'ala amin Marilah kita bersama-sama bersyukur dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dan alhamdulillah kita semuanya ini masih diberi kekuatan, keimanan, dan ketakwaan kepada Allah Sehingga kita mau memajutkan aktivitas kita semuanya Mau menjalankan rutinitas kita semuanya untuk selalu mengingat Allah Untuk selalu mengingat kepada Rasulullah Untuk selalu mengingat tentang apa yang telah Allah janjikan kepada kita Yang ini kita semuanya pasti akan kembali kepada Allah Dengan membawa amal baik ataupun amal buruk kita Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala Amin Amin Salawat serta salam Allah Mudah-mudahan selalu terhadurkan Berkucurkan kematan karibahat kita Semuanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Dikulina Allahumma salli'ana sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mudah-mudahan dengan berkah salawat kati kita semuanya Mendapatkan ushafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Amin Ya Rabbul Alami Kepada sahabat-sahabat aryat yang dimuliakan oleh Allah Tetap kita istiqomahkan untuk kirim hadiah fahihat Tetap lanjutkan untuk selalu berwasilah Bertawasul kepada para kekasih-kekasih Allah Marilah kita tawasul yang pertama kita tunjukkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Para sahabat-sahabatnya Para pengikut-pengikutnya Para tabir-tabirin Ulama'u'amilin Ulama'u'shalihin Dan semua kekasih-kekasih Allah seluruh dunia ini Tak lupa kepada para wali suama Kuru-kuru kita semuanya Bapak kita semuanya Luruh-luruh kita semuanya Kepada pembapak tusun judiq Ya'atul wa'na'in Dan juga kepada diri kita semuanya Kewarga-kewarga kita semuanya Yang sudah mendawi kita semuanya Mudah-mudahan Sama Allah diampuni dosa-besanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan diterima amal baiknya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan tak lupa Hatiah Fatihah kita tunjukkan pada pengarah kitab Al-Siyyatul Mustafa Al-Siyyih Al-Alim Al-Alamah Al-Arif Billah Al-Siyyid Abdul Wahab Al-Sya'arari Dan juga kepada pengarah kitab Sibutulur Al-Siyyih Al-Alim Al-Alamah Al-Arif Billah Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Hatsi Dan juga kepada Brother John Al-Alamah 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 Al-A Jam." Dan tak lupa kepada guru kita semuanya mudah-mudahan Allah mengambil dosa-dosanya dan terima amal baiknya dan mudah-mudahan kita semuanya selalu bisa mengikuti alfad-fatma beliau dan mudah-mudahan kita akan dikumpulkan bersama beliau dan para-para kurang-orang salihin dan berserta para kekasih kasih Allah bersama kita lebih besar Muhammad SAW Bismillahirrahmanirrahim kepada sahabat-sahabat aliyat yang sangat kami cintai mari kita lanjutkan naji kita bersama ini tentang masalah di alamati syirki disini salah satunya adalah termasuk orang yang kuduh kata Rasulullah orang yang siapakah orang yang kuduh itu atau orang yang gina itu dikatakan oleh didawakan oleh baginda Nabi Desar Muhammad SAW Assalamualaikum waril ahmaqil aliku tetep ketuhi wongkang kumkruh wongkang sing ora-orang kuno wong sing kuduh salah su'alamatin utawidalu yang pertama yang kedua yang kedua yang kedua yang ketiga ikuti alamati ikuti alamati wong sing kuduh wong sing kuduh orang yang memang sangat tidak ada guna tiga alamat inilah orang bisa mengakibatkan dia syirik orang bisa mengakibatkan dia itu apa namanya dimurkai oleh Allah SWT apa tadi satu yang pertama adalah dia kekampang tenggeni apa-apa yang telah dipertukan apa-apa yang telah diwajibkan oleh Allah SWT yang paling mudah adalah di dalam rukun islam itu ada lima kita selalu mengaku ketika kita ditanya mendidukah apa-apa agamamu selalu kita katakan islam agamaku Allah Tuhan ku Al-Quran kitab ku tapi kenapa dengan tidak mau melaksanakan rukun-rukun islam padahal di dalam rukun islam itu harus kita penuhi sehingga kita menjadi orang muslim yang sejati kita menjadi orang islam yang memang sempurna salah satunya sering kita ucapkan dengan dua kalimat syahadat asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammad dan rasulullah saya bersaksi bahwa betul-betul tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa betul-betul kacung nebi adalah putus halikun kusti Allah setelah kita meyakini dua kalimat tawheed inilah maka akan mengatakan kalimat tawheed ini harus ditancapkan di dalam hati terlebih dahulu siapakah Allah kita harus mengenal Allah maka ketika kita mau mengenal Allah kita lihat kekuasaan-kekuasaan Allah kita melihat ciptaan-ciptaan Allah yang tiada tanding dan tiada banding semuanya kita bisa berintroveksi pada diri kita sendiri dan kita memberi dalam hati terlebih dahulu kita siapakah Tuhan kita terus kemudian kita betul-betul meyakini bahwa Rasulullah s.a.w. itu adalah putusan Allah tak mungkin kita bisa langsung mengenal Allah tak mungkin kita bisa langsung mengenal siapakah Tuhan kita kalau bukan perantara baginda Nabi besar Muhammad s.a.w. setelah itu sebelum kita mengenal Rasulullah pasti kita akan mengenal para dan juga mengenal sahabat para tabi'in dan para ulama para guru itulah yang mengenalkan kita semuanya sampai para sahabat sampai para ambiat para Nabi Rasulullah sampai mengenal Allah subhanahu wa ta'ala ini yang paling penting terus setelah kita betul-betul meyakini dua kalimat Tauhid ini Allah memerintahkan untuk betul-betul ikan sholat untuk melaksanakan sholat tapi sering sekali kita gampang masalah apa yang diperintahkan oleh Allah sudah diceritakan banyak sekali para mubalek yang menceritakan dimanakah asal usul sholat diperintahkan betapakah pentingnya sholat betapakah hebatnya sholat banyak kita tahu bahwa sholat itu adalah bentuk interaksi kita seorang hamba dengan sholat Allah subhanahu wa ta'ala kita sudah tahu arti apa yang ada bacaan-bacaan di dalam sholat betapa indah disitu ada kalam Tauhid ada kalam dikir ada kalam doa ada kalam pujian kepada Allah dan juga kalam sholawat terus kemudian setelah kita mau melaksanakan sholat pun juga diperintahkan untuk merunehkan syakah dan juga diperintahkan untuk puasa banyak sekali yang terakhir ini orang yang salah niat yakni menjalankan ibadah haji orang sering sekali beranggapan bahwa haji itu adalah sunnah orang sering beranggapan bahwa haji itu besar kurang mungkin mampu jangan seperti itu sebagai orang mu'mid sebagai orang muslim itu adalah cita-cita kita kita semuanya untuk menyempurmakan Islam kita bahwa saya gambarkan sering sekali bahwa rukun Islam yang jumlahnya ada 5 mulai syahat itu berbentuk fondasi mulai sholat itu adalah bentuk bangunannya tembok-temboknya mulai syahat digambarkan dengan jendela-jendelanya kemudian kita melaksanakan puasa ibarat atapnya genteknya sudah sempurna bisa ditempatin rumah tetapi kurang lengkap jikalau kita tidak ada perakotan rumah tangga ada pungkas ada dipar ada singul macam-macam dan lain-lain-lainnya maka kita ketika kita mampu maka belilah maka ketika kita mampu untuk beranggapan haji kita pergi haji ada sampai niatan gak kepin haji keliru pun telah ayo diniati bareng-bareng yaobo yaobo aku bismillah pokoknya tak niati haji senajanur sampai daftar riliwat nyelengi dewi secara siri Bismillahirrahmanirrahim isu daftar haji ambik dungonan Allah insyaallah kita akan dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada sulit bagi Allah ini secara real secara syariat aturan negara mungkin tapi tidak ada sulit mungkin Allah subhanahu wa ta'ala oh jangan kau pandang yang 67 tahun orang-orang haji yang kuliri yang bila usik tiba itu sepengerti Allah mau ikiri puluhan miliar kemudian kita bisa berangkat haji tidak sulit mungkin Allah ataupun diajak kalau orang-orang langsung berangkat-berangkat haji haji termasuk rezeki amin ini yang paling mungkin ojok sampaikan riliya terhaji sebab orang banyak yang melakukan haji yang tidak pernah berangkat haji banyak orang yang tahu bahwa ruhnya dia hadir di baik dungon dia melaksanakan ibadah haji banyak cerita-cerita hikmah yang seperti itu ataupun minimal kita sholat goblah subuh kemudian kita sholat jamah subuh kemudian kita ikut dikir kemudian sampai munculnya matahari yogan jarari yogan jarari odo karo ibadah haji hebat banyak tapi ini yang perlu saya sampaikan bahwa syariat islam yang kelima jangan kau sepelekan itu fardu-fardu yang nyata banyak ojok sampai kalau ibadah sholatnya gampang ojok sampai ini waktu sholat masuk ayo diniati untuk melaksanakan sholat sampai syariat fikir mengatakan yang dikiru 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 sampai melaksanakan sholat itu akhirnya harus ada niatan yang untuk melaksanakan perintah Allah yakni ibadah sholat ini paling penting atau atur aduh ini koyok-koyok itu bablas sampai diniati pokok itu ditanggung yang dikiru oleh yang dikiru 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 ini jangan sampai kekak-kakak bismillah betul-betul melaksanakan ibadah terutama sholat diniati bentuk cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala terus kemudian diarani pengkumpul 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 orang-orang kuno adalah kasratul kalam biaritik delahi yakni orang yang banyak bicara kakek buyon kakek ngomong ngubur say tapi dia lupa zikir okelah kita banyak bicara tapi banyak bicara ilmu banyak bicara musyawarah tentang masalah fikir banyak bicara musyawarah tentang pelajaran banyak bicara tentang berdikir berdikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu yang baik tetapi orang yang banyak bicara yang itu juga jarani wongsi kumpul jarani wongsi merugi terus kemudian yang terakhir yang terakhir adalah wa taqnufillahi ta'ala dia menyacat-nyacat atau ngino-ngino nanggeri gusti Allah bahwa banyak orang yang menghina kepada Allah dengan cara bentuk apa dalam cara bentuk ini rumongso mampu rumongso pinter rumongso suge tapi tidak yakin atau tidak menganggap semua itu pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala saya kemarin bertemu dengan orang pintar dokter nah disitu dia cerita masya Allah keluarganya ini kumpul pintar dok dok tak tanyakin orang islam tapi orang sholat nyambut gaitok los suge ngomong dan tapi yakin adanya Allah unik kan sertifikat KTP ini Islam tapi kadang sering menghina-hina Allah karena rumongso paling pintar 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 kbk gak cocok kalau logika ibadah yang sifat tidak cocok karena logika ya orang orang itu ternyata hampir keluarganya banyak yang seperti itu roto-roto karena dari kecil dia didedik di preving kemudian di lesno khusus kemudian dunia itu tutup di lesno mana khusus di sekolah itu khusus tapi di privat tidak ngurus diserah itu keluarga ini khusus pendidikan ilmu umum sampai kecil sekolah luar negeri di london sekolah ini di Jerman witer akhirnya tidak percaya akhirnya liberal banget tidak percaya yang ini tidak berlaku tidak berlaku tidak berlaku tidak berlaku gak pusing atau kalau Allah ini ternyata upon을 di ngurus apa yang dikatakan Allah karena Allah tidak seneng mesti gaya paling pintar sampea di jurnal sampea sing ngurusi iblis akhirnya sedaya budal nyambut gaya, ngecek iblis sedaya pergi kemana pun bersama iblis sampai pulang ke rumah pun juga bersama iblis kenapa? ditolong semuanya kaya penak nyambut gaya kaya penak urusan ditolongi iblis tapi suatu saat bahwa akan dijurak nongkar iblis dijulup nongkar iblis akhirnya gini kuau akhirnya menyesatkan berbahaya itu jadi seorang yang soleh itu pun seorang kekasih Allah pun sering bertafakur kepada dirinya sendiri yakni dia berfikir kadang sering dituruti kaligus di Allah ini ku kadang nangis ini betul-betul nikmah ataukah nikmah dari Allah ini betul-betul ujian dari Allah ataukah ini betul-betul kenikmatan dari Allah s.w.t berfikir-fikir ataukah ini alat dari Allah s.w.t tidak semua kenikmatan dunia yang kita nikmati itu termasuk nikmat dari Allah ada kalanya itu ujian dari Allah dan ada kalanya itu adalah alat dari Allah s.w.t Sehingga yang bisa membedakan akal dengan ilmu kita semuanya ini Kalau memang kita diberi harta Harta itu malah disedekahkan dengan baik Harta itu ditasarukan untuk keluarganya Harta itu dilihatkan untuk berjuang di dalam Allah SWT Itu yang lebih baik Terus nikmati urin, ibadahnya tambah nyaman, tambah tenang Tapi kadang kalanya umumnya orang yang mempunyai harta banyak Bukan malah ngaji Kadang kemur ulama, sopik Hati-hati Itu akan terterumuskan oleh jalan-jalannya iblis Hati-hati Maka sering kita banyak bertawakur Untuk berinterfeksi diri bersama-sama Bahwa mudah-mudahan Apa yang kita lakukan ini Kita minta kepada Allah Supaya kita diangkuni dosa-dosanya kita semuanya ini Dan selalu dijalankan oleh Allah Menjalankan itu Allah SWT Syukur kita mau bersolawat bersama Syukur kita mau ngaji bersama Syukur kita bisa berkawal dengan orang-orang yang soli Itu adalah bentuk kenikmatan yang sangat sempurna Ini adalah taman-taman surganya Allah SWT Karena disinilah Allah akan menurunkan rahmatnya untuk kita semuanya Dan juga untuk masyarakat kita semuanya Mudah-mudahan Allah selalu merindui kita Mudah-mudahan Allah selalu mengguyurkan rahmatnya kepada kita Bersama masyarakat kita semuanya Dan mudah-mudahan telah Allah mengambil kita dengan beru rahmatnya Beru dengan rizonya Dalam keadaan di Fusil Fatimah Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha Fusil Fatimah Bisiril Fatimah Alhamdulillah 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 sebaik-baiknya harta adalah dipegang oleh orang-orang yang mudah-mudahan kita semuanya dicukupi kebutuhan ini kalau kustia Allah sing sakit kita mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya dan mudah-mudahan keberkahan harta kita bisa membawa kemasyarakat kebaikan untuk keluarga kita dan masyarakat kita semuanya Amin Assalamualaikum Waalaikumsalam